Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 5 sefilah? Kedan harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sebelum belajar langkah baiknya kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Di materi hari ini kita akan membahas tentang volume kubus dan volume balok Perhatikan penjelasan berikut ini Yang pertama yaitu volume kubus Untuk kubus itu sendiri Volumenya yaitu rusuk pangkat 3 Atau lebih mudahnya yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk Contohnya yaitu sebuah kubus memiliki rusuk 8 cm Tentukan volumenya Cara mudahnya yaitu volume sama dengan Karena rusuknya ini adalah 8 cm Berarti hanya tinggal 8 x 8 x 8 Ingat ya 8 nya 3 x Hasilnya adalah 512 cm3 Dan untuk volume ini Wajib menggunakan pangkat 3 atau kubik setelah volumenya Silakan kalian pahami volume kubus ini Selanjutnya yaitu volume balok Nah gambar balok adalah seperti ini Volumenya yaitu p dikali l dikali t P itu sama dengan panjang L itu sama dengan lebar T itu sama dengan tinggi Jadi volumenya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi Contohnya sebuah balok memiliki panjang 12 cm Kemudian lebarnya 4 cm Dan tingginya 6 cm Pertanyaannya tentukan volume balok tersebut Untuk mencari volume balok tersebut hanya tinggal 12 x 4 x 6 Hasilnya yaitu 288 cm3 Ingat setiap volume dikasih pangkat 3 setelah volumenya Nah silakan kalian pahami volume balok ini Untuk tugas hari ini Kerjakan buku paket matematika Halaman 134 Nomor 2 saja Yang ABC Dan halaman 137 Yang nomor 2 saja Bagian A, B, C Terima kasih telah menyaksikan video yang pandai dan buat Kalian tetap sehat Dan di rumah saja ya Untuk materi selanjutnya Kita akan membahas tentang Soal cerita volume kubus dan balok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh